oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pertemuan yang keempat yaitu tentang pusat tanggung jawab pusat pendapatan dan pusat beban ya responsibility center itu pusat pendapatan berarti revenue center and expense center nah, di dalam perusahaan itu ada 4 pusat pertanggung jawaban ada 4 pusat pertanggung jawaban yang pertama adalah pusat pendapatan kemudian yang kedua adalah pusat beban yang ketiga adalah pusat investasi yang keempat adalah pusat labah jadi pada pertemuan ini kita membahas 2 pusat pertanggung jawaban nah, apa yang dimaksud dengan pusat pertanggung jawaban atau responsibility center jadi, pusat pertanggung jawaban responsibility center is an organization unit that is headed by a manager who is responsible for its activities ya jadi, pusat pertanggung jawaban itu adalah sebuah unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manager yang bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas tersebut ya nah in a sense company is a collection of responsibility centers each of which is represented by a box on the organization chart nah, nanti kita akan menggambarkan responsibility center itu dalam sebuah box nah, dalam sebuah box dalam sebuah kota nantinya ya responsibility center exists to accomplish the objective of the organization as the organization got its own goals and objectives jadi, sebuah responsibility center itu dia ada atau eksis untuk menyelesaikan to accomplish untuk menyelesaikan tujuan dari organisasi sebagaimana organisasi itu juga mempunyai tujuan tersendiri dan goal dan tujuannya ya dia punya tujuan gitu organisasinya SH SH organization is some some of the responsibility centers and if all the centers achieve their goals and objectives the overall organizational goals and objectives will be achieved nah, jadi SH organization is some nah, kalau setiap organisasi itu dijomblahkan responsibility center-nya pusat pertanggung jawabannya dan jika semua pusat itu mencapai tujuannya nah, jadi ada unit-unitnya kan unit-unit organisasi kalau ada unit-unit organisasi itu sama-sama mencapai tujuannya maka tujuan nah, ini unit-unit A ada tujuannya tercapai unit B tujuannya tercapai unit C tujuannya tercapai maka dia akan bersama-sama mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan gitu maksudnya ya nih nah, jadi ini yang digambarkan sebagai box tadi atau kotak tadi the cooperation of responsibility center ini ada output ini ada input ya inputnya itu resource use kemudian diukur diukur dengan biaya ada input diukur dengan biaya kemudian dia bekerja ya kemudian dia bekerja kemudian outputnya bisa berupa barang atau jasa produk yang dihasilkan oleh pertanggung jawaban dapat dilengkapi baik ke pusat pertanggung jawab sebagai masukan atau pasar keluar sebagai output ya nah contohnya gini jadi tadi ada input word capital disini modal ya kemudian akan menghasilkan barang atau jasa ada tipe ada types of responsibility centers jadi ada 4 tipe responsibility center yang diklasifikasikan classified according to the nature of the monetary inputs and or outputs they are revenue center expense center profit center investment center ada 4 tipe pusat pertanggung jawaban yang diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri monetary input atau outputnya ciri-ciri dari inputnya atau outputnya berarti monetary ini dalam finansial atau dalam uang ya yang pertama itu revenue center berarti pusat pendapatan expense center pusat beban profit center pusat laba dan investment center pusat investasi nah lalu jadi kita bedakan in revenue center output is measured in monetary times in expense center input is measured in monetary times nah maksudnya disini kalau dalam pusat per apa namanya pusat pendapatan dalam pusat pendapatan outputnya yang diukur dalam uang gitu outputnya yang diukur dalam uang kalau in expense center di dalam pusat beban inputnya yang diukur dalam uang nah jadi dibedakan ya in revenue center di pusat pendapatan outputnya yang diukur dengan uang di pusat beban inputnya yang diukur dengan uang nah kemudian in profit center both revenue output and expense input are measured in and in investment center the relationship between profit and investment is measured oke dalam profit center dalam pusat laba keduanya baik itu pendapatannya dan expense-nya inputnya diukur ya diukur ya nah jadi dalam pusat laba input dan output diukur tapi kalau dalam and in investment center dalam pusat pusat investasi yang the relationship jadi hubungannya yang diukur relationship between profit and investment is measured hubungan antara profit profit and investment is measured jadi input sama outputnya itu dihubungkan bagaimana hubungannya di relationship-nya diukur relationship-nya gitu ya nanti ada contohnya ya pak bingung saya ini apa sih maksudnya input yang diukur output diukur nanti ada contohnya oke each and every responsibility center required different type of planning and control system jadi setiap and every responsibility nah jadi tiap-tiap dan setiap pusat pertanggung jawabat membutuhkan different type membutuhkan tipe planning dan control system membutuhkan perencanaan dan control system yang berbeda perencanaan dan pengendalian sistem yang berbeda gitu nah nanti kita masuk ke contoh-contohnya nanti ya ada effectiveness dan efficiency jadi kita harus bedakan dulu orang kan sering bilang ada namanya efektif dan ada namanya efisien lalu apa bedanya efektif nah efektif itu adalah it means how well the responsibility center does it does it the extent to which it produce the intent or expected results nah jadi ini berarti seberapa baik the responsibility center itu seberapa baik pusat pentanggung jawab itu mengerjakan mengerjakan pekerjaannya ya the extent to which it produce the intent or expected results ya seberapa baik dia melakukan pekerjaan contoh efektif 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 ini kalau kita lihat di kamus besar bahasa indonesia efektif itu artinya tepat sasaran manjur mangus gitu misalnya kalau kita lihat kalau ada efek ada iklan baik iklan baik efektif membunuh nyamuk berarti kata-kata yang tepat untuk menggantikan efektif disitu berarti manjur mangus gitu ya nah tepat sasaran tepat gunanya nah itu yang namanya efektif dia harus tepat jadi kalau seandainya kenapa efektif sama efisien itu dia seperti saling melengkapi karena memang harus seperti itu nah kalau kita efektif tepat sesaran cuman gak ekonomis atau tidak efisien nah berarti kita itu kemahalan dibanding yang lain nah kalau efisien efisiensi it is it is used in each engineering sense that is the amount of output per unit of input nah jadi maksud disini adalah jumlah dari output per unit of input jumlah dari output per unit untuk menghasilkan oke jadi efisien itu apa sih arti efisien arti efisien itu bisa dikatakan dia hemat ya atau ekonomikal responsibility center must both be efficient and effective ya jadi pusat-pusat pertanggung jawaban itu dia harus efisien dan efektif harus hemat dan harus tepat hemat dan tepat nah ya kita kan memang suka kan contoh kita ingin contoh sederhananya aja lah kita beli obat nyamuk nih kita beli obat nyamuk nah ada obat nyamuk ini yang bisa dia bagus dia efektif membunuh nyamuk tapi mahal dan ada yang obat nyamuk ini tidak efektif membunuh nyamuk tapi murah kalian pilih yang mana nah yang satu yang satu yang satu bisa membunuh nyamuk yang satu efektif membunuh nyamuk bagus tapi mahal yang satu kurang bagus membunuh nyamuk kurang efektif tapi murah kita pilih yang mana nah kalau kalau saya sih nggak pilih kedua-duanya kalau saya pasti pilih yang efektif membunuh nyamuk dan yang murah gitu kan nah ya jadi harus efektif dan efisien nah ini dia revenue center in a revenue center output is measured in manager time but no formal attempts made to relate input to output jadi di pusat pendapatan outputnya diukur dalam uang tapi tidak ada upaya yang formal ya yang dibuat untuk merelasikan untuk menghubungkan input dengan output ya outputnya diukur di revenue center gitu generally pada umumnya revenue center adalah marketing or sales units that don't not have authority to set selling price and don't charge for the cost of the goods they sell jadi secara umum revenue center itu nah siapa yang menjadi revenue center siapa yang menjadi pusat pertanggung jawaban di pendapatan adalah marketing atau sales unit unit pemasaran atau unit penjualan dia tidak dia tidak bisa menetapkan dia tidak punya dia tidak bisa menetapkan tidak punya otoritas untuk men-set selling price ya untuk men-set selling price jadi dia hanya menjual dia tidak ada otoritas untuk men-set selling price harga jualnya dan dia dia juga tidak charge jadi charge ini artinya membebankan for the cost jadi membebankan biaya untuk of the goods they sell ya nah jadi yang bekerja di revenue center ini dia tidak punya otoritas menetapkan harga dia hanya untuk menjual betul ya dia hanya menjual nah yang menetapkan kalian harus jual harga segini gitu ya nah dia tidak punya otoritas untuk men-set atau menetapkan harga jualnya nah gitu jadi yang diukur itu adalah seberapa banyak yang dia jual gitu ya seberapa banyak yang dia jual actual sales or order book are measured against the budget and quotas and the manager is held responsible for the expense incurred directly within the unit jadi actual sales or order book nah jadi yang diukur di revenue center itu penjualan bersihnya nah atau pesanannya gitu atau pesanannya itu yang diukur nah ya jadi responsibility center revenue center itu kinerjanya bagus atau tidak kinerjanya bagus atau tidak harus diukur dari penjualannya tingkat penjualannya ya the primary measurement is revenue in this center nah jadi the primary measurement pengukuran pokok nah adalah pendapatan 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 di pusat ini jadi sudah jelas ya revenue center itu adalah yang menjadi revenue center di pusat yang menjadi revenue center di perusahaan adalah marketing or sales unit ya unit marketing atau penjualan kemudian expense center expense center are the responsibility center whose inputs are measured in monetary terms but whose outputs are not jadi pusat beban itu adalah pusat pertanggung jawaban nah yang mana inputnya diukur tapi outputnya tidak diukur oke there are two general types of expense center engineer and discretionary ya ada dua tipe dari pusat beban yang yang pertama adalah engineering biaya namanya biaya teknik oke biaya teknik ini biaya apa nih pak gitu biaya manufakturnya gitu ya biaya manufaktur ini gak apa-apa pak BBB BTK BOP BBB BTK BOP ini gak tahu saya apa belajar lagi akutansi biaya BBB itu biaya bahan baku BTK itu biaya tenaga kerja langsung BOP itu biaya overhead pabrik ya aduh pusing saya pak gak ingat saya bisa ngulang lagi sama PLVS atau akutansi biaya oke jadi ada dua tipe expense center yang pertama biaya engineering dan biaya diskretional ya engineer cost are those of which the right and proper amount can be estimated with a reasonable variability or direct cost jadi biaya langsung engineer cost ini adalah biaya which the right and proper amount tepat dan bisa diukur nih ya biaya van baku bisa diukur biaya kerja langsung bisa diukur diskretional cost are those for which no engineer estimate is feasible support activities diskretional cost ini adalah bukan biaya teknik ya kan which no engineer estimate is feasible jadi sebagai support activities ya biaya kebijakan ini contohnya seperti apa biaya lead bank nah biaya penelitian dan pengembangan research and development itu yang namanya biaya diskretional ya oke kemudian nah yang mana lagi engineer cost here the inputs can be measured in monitor time because the engineer cost center is basically found in manufacturing operations ya jadi dalam biaya teknik inputnya bisa diukur dengan uang karena because the engineer cost center is basically found in manufacturing operation ya karena biaya teknik itu kan sama dengan biaya operasi atau ditemukan di biaya operasi gitu in engineered cost center output multiplied by the standard cost of each unit gives the finished product cost means the output can be measured in physical terms ya ya dia kan ada biaya per unit ini dibaca aja kemudian diskretional expense center contohnya biaya administrative include administrative and support units accounting legal human research and development and most marketing nah ini biaya kebijakan biaya kebijakan ini contohnya adalah biaya accounting biaya hukum gitu kan research and development nah ini dia ya jadi ingat aja biaya diskretional ini biaya kebijakan MCS oke budget preparation nah ini nanti dibaca aja lah ada biaya administrative dan support center nya nah itu juga termasuk ini juga termasuk biaya diskretional tadi ya research and development center ini biaya diskretional juga gitu oke saya rasa cukup untuk waktunya apa bahannya terdiri dari sekitar 20 menit kurang ya mudah-mudahan bermanfaat jadi silahkan dibaca untuk tolong diulang-ulang juga ya oke terima kasih beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati